Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Belawang Di acara ngomeling Ngomongin soal lingkungan Disini, Sahabat Tugas TV Nah, sumbernya tidak ada Jadi, host ketemu host ngobrolan Jadi, Sahabat Tugas TV, biar tidak penasaran Tentunya, Pak Belawang tadi, Camani Bagaimana melihatnya? Selamat sore, Sahabat Tugas TV Salam sehat selalu ya Semangat Dan, uang ganteng sebangkan Sama sore, Sahabat Tugas TV Oke, Sahabat Tugas TV Waktu berjalan Yuk Kita Ngobrol-ngobrol Mengenai lingkungan Selamat sore, Tugas TV Oke, Sahabat Tugas TV Untuk saat ini kita Ada program kita Di Tugas TV Ngomelin Ngobrol Mengenai lingkungan Bukan marah-marah Orang gitu ya Oke, Sahabat Tugas TV Untuk saat ini Kita akan mengambil tema Wilayah Keluarhan Surabaya Berarti paling ujung ya? Bukan Surabaya Surabaya Paling ujung Celergo Paling ujung Celergo Ada apa disana? Nah BUMN Indonesia Power Pembangkit tenaga listrik ya Untuk menerangi Jawa Bali Jadi kalau disitu terganggu Ada lagu Tempat wisata Ecoma Tempat jogging Tempat olahraga Untuk keluarga sekitar Pertama kita akan bahas Tentang Bukit Teletabis Bukit Teletabis ini Berada di Dulu kata Desa Bukit Kembang Kembang Manis Atau Kembang apa ya? Saat ini Wisata ini Sangat luar biasa Betul Kira-kira Kira-kira Mampir dari Pembangun Ke sana? Alhamdulillah sudah Sudah ya? Oh Pak Belangun? Dari jauh Dari jauh Karena memang Belangun Sipu sekali Dari jauh Kediatannya bagus ya Pak Belangun Jadi akses Menuju ke sana Saat ini Informasi yang kita dapat Sahabat Dugas TV Sudah cukup bagus Berarti mobil masuk Tiga deh Bisa Bisa ke lokasi Tapi di gunung Gak bisa Jadi Bukit Teletabis ini Sangat luar biasa Informasi dari Pemerintah Kota Celebon Akan Meninjau Ketika kita Bincang-bincang Bersama Wali Kota ya Pak Belakunya Kemarin Setelah podcast Beliau Katakan Nanti Kita akan kunjungi Bukit Teletabis Artinya Masuk target Untuk Membangkitkan Wisata Alam Jadi Yang dibangkitkan Bukan Misik aja Oh iya Dimana Bukit Teletabis Ini Dulunya Dulunya Masyarakat itu Tempatnya Ngangun Pambing Memang Luar biasa Kita Daki Sampai Kebukit Tua Kalau Untuk Olah Lumayan Sehat Terkait Bukit Teletabis Ada Pengalaman Tentang Pak Belakunya Belum Pertanyaan Dari Jauh Kalau Manusia Sudah Memang Ini Agak Jauh 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 Bahkan Juga Bukit Teletabis Ada Penguncung Dari Bogor Dari Depok Melalui Pemerintah Dinas Perwisata Bekerjasama Dengan Stok Order Yang Lain Tentunya Menggandeng Perusahaan Indonesia Ini Perusahaan Salah Satu Perusahaan BUMM BUMM Badan Usaha Milik Negara Artinya Itu Punya Negara Betul Samit Ya Termasuk Objek Pital Tidak Tidak tadi kita coba tadi konfirmasi pihak kelurahan iya beliau sibuk artinya saya mau tanya bisa nggak kita ngubungin gitu ya kan artinya Naya sejauh apa kepedulian daripada IPI tapi dengan yang adanya eh obat itu sangat saya rasa cesarnya berjalan dengan baik itu ya kalau sudah itu yang terkait IP Indonesia power ada enggak kenangan-kenangan pernah masuk kerja di sana sebelum jadi wartawan atau pernah enggak ke Indonesia power pelayanan seperti apa pernah masuk nggak set dina seperti apa pernah nggak orang mengalami kalau saya Bang memang Pak berlaku belum pernah bekerja di sana cuma saya amati artinya di Banten ini punya pembangkit pincin tenaga uap ya uap itu banyak sekali menyerap tenaga kerja woyah sangat banyak itu dari pada penyerapan tenaga kerja terus dari di segi membantu kemarin pernah juga juga sih berisah vaksin Oh ya Oh ya Oh ya terus yang bernambang tahu saya bisa juga teman-teman itu 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 juga mungkin masih ada yang lainnya yang mungkin kali ini kebetulan saya waktu sehingga di tetap situ kan minep sama teman-teman seseorang misalnya kenapa ini karena pagi-pagi jadi Indonesia power ini ada unit 1 dan 7 punya 1-7 Oh ya baru ada lagi unit 8 ya untuk saat ini juga lagi dibangun pembangunan proyek unit 9 dan 10 Oh jadi ada 10 unit nanti ya di kota Celegun khusus ya kota Celegun yang ada Kelurahan Suralaya Wow berbiasa ini ya hanya hanya skup satu wilayah kelurahan bisa menerangi jawabannya saat ini bahkan informasi pernah dengar ketika Padang satu jam kemudian aja udah berapa tuh Wow Wow ya mudah-mudahan dengan adanya Indonesia proyek 9 10 mengatakan waktu dikatakan 25000 pengangguran ya kan mudah-mudahan dengan adanya proyek 9 10 yang ada di 17 dan 8 ya bisa menerap tenaga kerja ya itu harapan kita yang harapan kalau ya dan harapan kita ada bang apa itu udah menyerap tenaga kerja ya kalau bisa diprioritaskan tenaga lokal Oh iya sudah diatur dalam mungkin kalau lokal sewa sudah ada 70 30 betul ya 70 30 itu kita masih muda masih muda masih muda masih aku lagi aku kali sudah dua ya kita bicarakan ada di ada lagi tempat wisata lagi-lagi ekopat ekopat ini seluas kalau nggak salah itu kurang lebih sudah mulai 50% tetap mengadakan protokol ke-1 apa aja ada di sana, Pak Belakon pernah kesambung nggak? belum semua olahraga Jogit Jogela itu bola-bola basket tenis sama yang ada juga kuliner juga memang mudah dikenal dari Sumatera naik kapal laut bang itu yang kelihatan cerobong oh iya benar-benar 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 udah-benar sampai di danungnya pulau Jawa jadi mudah dikenal karena cerobong asap tinggi oh iya benar-benar bukan cerobong asap bang bicara tentang Ceralaya banyak juga tokoh-tokoh dari seluruh ayah ini sama luas TV kita bicarakan tentang wilayah Kelurang Semalaya dan ini juga seperti kata Pak Belakon ada tokoh disana yang juga menjadi orang berpengaruh di kota Celgol siapa beliau ada seperti Bapak Haji Saruji Saruji ya pernah kita podcast juga disini ya pernah kita pernah dilibas pernah di PDKT wow luar biasa dan beliau menceritakan ya kan dan bagi saya mungkin kita setuju sepakat ya sama-sama pegangkong ya memang beliau tokoh makanya kita undang jadi PDKT mantan kepala desa ya mantan pernah aku tadi berbeda Hai pernah obisboi bahkan belakangan ini menjadi salah satu kedua DPJ pantai B3 tapi ini kan kita ngasih tahu betul-betul yang ada di Kelurahan Semalaya itu lupa belakang ya artinya begini loh Bang kita kan bicara Ceralaya jadi apa aja sih yang ada di situ itu yang kita ungkapkan enggak ada dengan politik di otok Dewan ada berapa Dewan ada dua-dua ada Kang Erie ada endang ya ini main tergugas kalau nggak salah kita potes ke-kata-kata juga ya kan bahkan ketua poker C kota Celgol oh iya iya ada juga disana menjadi begitu artinya memang kelurahan ini memang kecil ya tapi pada penduduknya Oh iya kan tapi tokoh-tokohnya dan orang-orang yang bisa dikatakan pejabat layak pejabat cukup banyak waktu itu menurutnya saya jadi kembali lagi ke masyarakat ya berarti begini Bang IP atau Indonesia power ini dengan masyarakat kita berhasil lebih dengan baik berarti ya iya 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 jadi itu yang kita harapan tentunya itu karena apa karena puluhan tahun yang lama ini katanya kalau cerita kalau balik dari pepergian mau menuju ke Surataya itu angkut-angkutan itu angkut-angkut enggak ada kok kalau jam-jam tujuh malam Oh ya kan dan jalan-jalan juga sepi-sepi ya sekarang waduh udah sampai doang panjang kemajuan-kemajuan itu di samping BWM kan banyak juga perusahaan-perusahaan menisarakan itu kan ada ada terkait ngomelan hari ini apa terkait ke wilayah Suralaya ada lagi yang muncul dari wilayah Suralaya apa ya kalau tadi tokoh anggota Dewa apa segala ini kami Bang masyarakat disana seperti majemuk sekarang ini kalau ya mengisap tenaga kerja menerima pokoknya majemuk deh dari moya iya ngerima mau dari mana juga artinya ada perusahaan memang yang betul-betul butuh skillnya tertentu ya beliau itu dari abon ya Papua wawah ada matanya supaya tidak jauh mereka juga kontrak disana Oh masyarakatnya juga udah cukup bagus lagi berat-benar itu hubungan masyarakat dengan perusahaan oke lah ya berarti Iya ya kalau tidak Oke pasti demo kata-kata pembuatan yang kita tahu Ecopat ya apalagi paspat demik ya banyak bantuan-bantuan lihat di pemberitaan gitu ya mudah-mudahan perusahaan IP ini untuk kepedulian kepada lingkungan seperti acara kita ngomel ini semoga nih orang-orang perwakilannya mendingan melihat di apa acara ini Oh ya tentunya juga CSR nya ada bang itu pasti masyarakat sekitar menikmati semua itu ya ya manfaat dengan hadirnya IP jadi kalau bicara dengan positif tentunya banyak hal yang positif kalau hal yang negatif tentu juga ada ya tentunya ada tapi sejauh ini kita lihat artinya masyarakat sekitar situ khususnya Kelurah Suramaya tidak kejolak-kejolakan publik yang menilai ini saya lihat kan adem-adem aja artinya perusahaan itu khususnya Indonesia baru sudah menjalankan tupoksinya untuk memberikan sesuai dengan CSR yang perusahaan memiliki aja gitu ya waduh luar biasa nih ada lagi dari dari Kelurah Suramaya Oh sebetulnya gini karena memang tidak ada ininya sih ya enggak ada orang sananya gitu Oh mungkin kalau ada orang sananya kita bisa gali-gali lebih dalam lagi kan gitu bagian hebat nih Kelurah Suramaya ada SMP negeri ada SMP negeri itu gitu iya wah luar biasa tadi Pak belakon kan turun kelapangan tuh yang ngasih undangan untuk lomba bendrol suruh udah selesai bahkan mau hujan pas lewatkan terlurah-lurah berhubung tadi SMP buat sahabat-sahabat rugas sama SMP dimanapun itu eh maksudnya di wilayah SMP lewat yang sederajat mau MTS mau SMP negeri atau swasta bisa bergabung atau daftar perlombaan event aminan ikan lagu bendrol suruh tunggu ya mungkin kalau tidak ada halangan kita akan adakan ini tanggal 20-20 ya Pak Nitya dan tim sudah berjalan untuk bendaftaran di semua sekolah nanti teknisnya seperti apa nanti bisa nanti komunikasi kepada Pak Nitya ya oke Wah serasa cukup ya masih masuk semua itu artinya tadi yang kita bicarakan Kelurahan Suralaya ujung daripada betul-betul memiliki daya tarik yang luar biasa seperti ya Bukit Kementerian tapi wisatanya dan ekopat ada di sana untuk kegiatan olahraga kumpul-kumpul keluarga dan perusahaan BWM yang luar biasa Indonesia power yang rencana nanti pembangunannya ada 10 unit yang akan tentunya membutuhkan tenaga kerja tentunya berapa nomor ya ya tumbuh-tumbuh atau mereka betul-betul ULKM pasti baik sungguh kamu mungkin dalam kopinya juga oke 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 semoga bermanfaat nanti mungkin kita berikutnya akan membicarakan kecuan dan bisa kita akan kita ngobrol kalau bisa sampai Banten nanti desa-desa yang ada keupatan tidak akan bahwa potensi di wilayah asyiknya ya masing-masing Oke demikian saya berjaya senaga saya Pak Blanco Pak Blanco ya Ibu menggantung sampai jumpa hai 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 hai